Oke, tapi kalau misalnya Papulo? Aku Geek. Oke, Geek. Dan juga kali ini langsung aja kita menuju ke Land of Dawn. Dan seperti itu aku duga, Hans akan menjadi Jungle. Dari sisi ke arah Nathan. Dan juga Benedetta menuju ke arah seorang Renvi dan Adam. Kali ini, Adam, kalau misalnya kita di atas kertas. Seorang Xbox menang melawan seorang Baras. Tapi itu di atas kertas. Balik lagi ke arah player-nya masing-masing Papulo. Oh, baik, 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 baik. Gini dia ya, game kedua di match kita yang pertama di hari yang ketiga. EMPL di season 8, week yang ketiga pula. Salman sudah sampai ke atas sana untuk melakukan sebuah flag-nya. Ataupun sebuah sergapan gangguan terhadap waria rionic. Tapi ternyata ada Kiboy juga yang udah menggunakan baksianya. Baksian Steel Unity pun kali udah langsung di pop-up ditabrakkan aja karena jauh head-nya. Pertempuran antara kedua romer dibalaskan dengan smart misi yang dimiliki oleh Salman Oji. All right, bukan hanya itu aja. Bener-bener Kiboy di sini bakal ngebuka vision. Informasi diberikan darkening dari seorang Frieza. Frieza sepertinya bakal coba dipasah begitu saja. Ejector dikeluarkan menuju ke arah belakang. Kiboy bakal jadi santapan. Tapi cewek is coming. Flames yang telah dikeluarkan untuk cover. Tapi ada kolam renang yang dibuka oleh seorang Kiboy untuk membantu dia survive di arah midline, Papulo. Yep, itu dia ada kolam renang dong. Boleh, boleh, boleh. Rapidize pun tadi udah dibuka. Ini akan menjadi pertempuran yang cukup-cukup walot arusnya ya. Karena ada beberapa sosok tebal juga di atas sana. Baratsnya Phantom Execution. Tapi masih bisa dikocek dengan satu flicker. Tapi tidak dengan Tonros yang diambil oleh Sarge. Hilang sudah baratsnya. First blood Onyx Esports Oji. All right, terbakan Tartal terbuka dengan sangat bebas satu kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka bakal merotasi ke arah belakang. Renvi menjadi pilihan ditampak begitu saja. Dan bakal satu hit dari seorang Renvi. Mereka sudah tahu kalau seorang Onyx Esports kali ini bakal bisa dikanting. Tapi ternyata kalkulasi yang salah dari seorang Renvi membuat Renvi terpikau begitu saja. Putaran David sudah diberikan. Ada hasil depan sana. Tapi terjatuh ada setelah retribusi yang diapatkan oleh seorang has. Dengan cukup baik. Renvi menjadi kisah dan ada merasa melapa orang keyboard. Masih cepat dipaksa begitu saja. Bus kerat. Harp pulang. Dapet kan. Lugin 4 triple kill. Masih cepat dipaksa. Lihat gak punya apa-apa lagi. Dan bakal satu hit dari seorang has yang membuat San sekali ini gak berdaya. San gak punya-punya apa-apa lagi. Menuju ke arah belakang. Dan bakal kali ini pertukaran yang cukup baik dari Onyx Esports 40. Yap, tiga poin kill berhasil diambil oleh San. Atau bahkan tadi bisa dibilang dua poin kill langsung sekali juga seperti itu. Bus adalah hal yang sangat-sangat baik juga dipertontonan oleh pemain Onyx Esports. Ini early game. Mereka udah mulai menghasilkan. Ada jarak 600 gol untuk sekarang. Cewek yang menggunakan Chow pun udah ada rotasi yang sangat-sangat baik. Dia pertontonkan hingga tadi. Udah ada satu pergerakan karya mid. Yang langsung dia lakukan. Dan juga membantu ataupun. Mencoba untuk memberi gangguan terhadap pemain dari Kickpump. ID Profesor. Tiga menit pertama, Pak. Tiga menit pertama. Ternyata di semua ini sudah terjadi teamfight yang banyak banget. Dan bahkan aku gak expect bahwa cewek bahkan di awal tadi ya. Ketika keyboynya sebenarnya udah bisa di-pick off. Tapi ingat dia bawa tenacity. Especially. Dia bawa kolam renang yang Ranger Mas bilang. Yaitu adalah revitalize. Dan aku tidak expect bahwa ternyata. Ceweknya tuh udah hadir gitu. Jadi early rotation yang aku kira akan terjadi di menit yang ke-6 ke-7. Itu ternyata udah terjadi di menit yang pertama bahkan. Dan dia bisa menjadi kunci. Dan ini yang bakal jadi PR juga bagi Geekfarm. Apakah mereka bisa memaksimalkan potensi dari Hans. Yang dia udah sestabil ini loh mainnya. Dari game yang pertama. Dia udah wise choice banget dengan pemilihan hero-nya. Rotasi atau bahkan mungkin dari decision making-nya. Makanya kita tunggu di game yang kedua kali ini. Apalagi di 3 menit awal. Awal walaupun dia belum mendapatkan death sama sekali. Tapi menurut aku disini. Onyx Esports mereka lagi ahead. Walaupun seribu perbedaan gold-nya. Tapi back again. Dia dapetin tart. Kita menuju ke arah layar. Tua dampaknya telah diamankan oleh tim Onyx Esports. Hasil untuk kedua kalinya. Satu bakal cepat kembali begitu saja. Satu bakal diamankan. Tapi ternyata Prisa satu hit terakhir. Darganingnya. Dihindari dengan koros dari seorang sans. Bahkan tiba-tiba 9 poin yang sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Terbalik menuju kali ini. Onyx berhasil mendapatkan web segitu seorang revit dan hal. Wipe out. Amos Wipe out didapatkan. Dan bahkan disini. Sat dikejar oleh seorang Salman. Mencoba di dapetin begitu saja. Petal position ke arah belakang. Satu hit terakhir. Dia mengelola seorang sans dengan pancernya. Hampir aja Pak belum. Hampir aja. Tapi purple buff pun berhasil diambil. Salman belum bisa untuk memberikan backupannya terhadap purple buff tersebut. Mencoba untuk maju. Memberikan agresi balik terhadap player dari Onyx. Tapi belum berhasil. Belum ada backupan yang terlalu besar. Untuk bisa memberikan damage terhadap pemain dari Onyx Esports. Dan sesaat lagi kita ngeliat aja bagaimana replaynya Pro. Ya ini fight yang terjadi. Apalagi fightnya di arah Tartal. Makanya ini agak sedikit riskan. Walaupun kita sempat melihat ada satu source kill. Yang menurut aku terburu-buru. Balik lagi Tartal yang diapankan dua kali. Oleh Hux. Tapi itu adalah source kill yang sangat amat mahal dari Lunox. Menurut aku freeze. Kalau tadi dia memainkan freeze DD seperti tadi lagi. Menurut aku agak terburu-buru. Dan agak sedikit memakan source. Apalagi itu di hadapan seorang Sans yang dia punya imun. Dari warna-warna ranger mas. Oke. Kalau gitu kita bakal lihat lagi. Di sini ada perebutan satu balik Wander lagi-lagi Hans. Dan aku bisa bilang. Mungkin untuk beberapa belakangan ini. Hans. Eh sorry Hans. Sans. Ini sebenarnya tidak pernah gagal dari Retribution. Tetapi ternyata dengan adanya Hans. Sans ini secara tidak langsung ter-counter dari Retribution. Ternyata tidak tahu kenapa. Eh B. Tapi kalau misalnya KB boleh tahu. Bakal coba dipaksakan kali ini oleh Sandrian. Dan ternyata iya tidak mau lebih. Ini si Sans tahu tidak B. Kalau si Hans itu ngefans sama Sans. Harusnya tahu sih. Harusnya tahu. Soalnya kan. Ini sudah bisa dibilang. Agak banyak lah. Di media-media kita. Apalagi yang mungkin memberitakan MTL. Makanya menurut aku apakah buff namanya kebalik ya. Karena. Wah aku menghadapi orang yang idol-idolannya sama aku gitu. Tapi untuk fight sekarang. Oke kali ini bakal coba dipaksa. Ternyata di belakang sana. Dream jadi pulang-pulang. Dan keluarga gara-gara Yeopter dan Tartal lagi-lagi diamankan. Sans yang ngebuka. Hans yang ngamanin. Kali ini Retribution dari Hans luar biasa. Dan bahkan Sans baru kita bust dari seorang. Sans dengan Retribution-nya. Bahkan sudah berhasil diambil tanpa basa basi. Tiga Tartal. Semuanya diamankan oleh Geek Pump tanpa ada kontes sama sekali. Berdapat selesai ke arah belakang. Dan bahkan Order Blance masih mengelamakan hari dasar Frieza. Frieza masih mau lebih. Karena ada Adam. Karena ada Salman. Dan bahkan konsil di korek-korek surat Keyboy untuk kabur. Lihat di arah top lane-nya. Hans berhasil mendapatkan satu buah toretan pada pengawalan. Sama sekali. Pembulu. Yoi. Ceweknya pun berhasil untuk sembian sekarang. Baratnya ditendang langsung masuk ke dalam grup menempat menedua Negi Sport. Dia jarang bisa-bisa. Tapi Sans yang cukup terpisah. Untungnya masih ada cewek di bagian belakang. Dan juga Salman beserta pemain yang lainnya. Tidak mau lagi melanjutkan aksinya. Tapi di tempat yang berbeda. Ada aksi penculikan yang berhasil dilakukan. Dan Hans menjadi korpannya, Oji. Alright. Dan bukan hanya itu aja. Lihat di depan sana adalah Sin Sanity keluar. Salman yang bakal coba ditabrak klikur. Masih digunakan. Ngedripkan. Dapatin apapun dari seorang bus. Menuju balik. Retreat dilakukan. Onyki Sport. Walaupun mereka unggul. Tapi tu ratenya. Kali ini mereka juga tidak terlalu jauh. Retreat poin kill. Bahkan hampir berbeda. Sembilan. Papul. Di retop lane sana. Melihat ada cewek yang coba melakukan clear minion. Dan para pemain dari tim Onyki Sport. Di arah mid lane. Hanya juga clear saja. Adam. One by one situation. Melawan seorang cewek. Tapi cewek sepertinya ya. Sedikit kesakitan. Memukul sang dinosaurus kecil. Ini dia, Papul. Ini terjadi sebuah perubahan posisi lagi. Ada cewek yang sekarang berada di bagian atas. Dia recall lagi. Sekarang ke arah mana. Kayaknya mau membantu. Ataupun ada sebuah inisien yang akan dilakukan di area mid nih. Karena sekarang pergerakannya dari pemain Onyki Sport. Juga semua yang sudah mulai berkumpul. Ada 4 player. Sansa di bagian belakang. Siap untuk memberikan. Langsung ada 1 mental execution. Tonrosnya juga sudah berhasil masuk ke bagian dalam. Salmannya menjadi korban untuk kali ini. Siapa yang akan langsung ditelan. Karena ada Tonros welkom. Belum dikeluarkan sejauh. Ini adalah fiturnya. Atau sudah dikeluarkan. Kelar sudah. Dapatkan kesempatan menangkan skit spesial. Di download sekarang juga ya guys ya. Silahkan bambu lo. Halo. GGE ya. Ya guys ya. Siap lah tuh. Oke. Di area Medus dan juga Drian. Sudah secara posisi. Dibuang lagi untuk payungnya. Tapi Sans memberanikan diri. Ada puncher. Tadi langsung lompat ke bagian depan. Ataupun langsung menusuk ke arah depan. Ada Sans juga yang masih mengamankan. Ataupun mencoba untuk menghilangkan 1 wave minion di bagian bawah. Tapi ternyata tidak. Dia ingin mengambil lukar arah monster junglernya. Prof. Ini kalau kickball lama-lama kayak begini nih. Bentar lagi bakal abis ya area defensifnya. Kalau kayak begini ya Prof ya. Ya apalagi kita menengok bagaimana source-nya. Dari jungle. Dari apapun itu. Kayak udah mulai dimakan perlahan-lahan. Dan bahkan. Untuk menelan 1. Apa ya. Bisa dibilang bambu ini ya. Emang bener-bener berat banget. Tapi. Apalagi keyboy gitu loh. Keyboy bakal berhasil untuk mendapatkan baitnya. Kalau seandainya. Si. Wow. Ini dia may berjadi lagi pertempuran. Ada di area dari pit purple buff-nya. Udah ada pertempuran yang terus berlanjur. Renvi-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Hanya saja untuk Lian masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Renvi-nya tidak akan bisa kabur. Karena sedikit lagi IP yang tersisa. Masih dikejar. Bet the best execution dan Tone Rose-nya. Engkau mau pergi kemana Renvi. Tidak akan dilepaskan oleh Sans-nya. Oke. Satu buah Tone Rose berhasil mendapatkan satu poin. Dan ditambah dengan satu buah darah. Yang berhasil membuat Sans kabur. Sustainability-nya kali ini Sans bakal lebih sustain lagi. Bahkan CW fokus menuju karat Toret. Lihat apa yang CW lakukan. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia langsung menuju karat Toret. Tapi sayang sekali. Memang belum waktunya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik Pak Pulo. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Tapi ini dia item-nya bro. Ya item-nya ini yang cukup menarik. Ketika kita melihat Sans yang belum tumbang sama sekali. Dan bahkan dia cuekin Endless Battle. Dia utamain gimana caranya. Dia punya Tone Rose dan juga dari puncher-nya dia damage-nya tinggi banget. Dan thanks to Drian. Karena Drian yang sebenarnya menjadi titik tumpu dari Onyx Esport menurut aku. Karena dia yang malah menunggu Hans-nya dari tadi. Dia gak mau dua kali di backstep oleh Hans. Dia gak mau dua kali di flank oleh Hans. Makanya tadi banyak banget deny rotation. Yang dimainkan sama Drian ketika Hans bermain di top lane oleh seorang Drian. Dan dengan itemization apalagi dia udah punya Holy Crystal. Ya ini Hans kalau gak cepat-cepat untuk bikin item kayak Athena Shield. Kayaknya dia bakal langsung instant kill oleh Drian. Yap itu dia yang udah terjaib. Bahkan barusan tadi kita lihat ada satu Yin Yang Overton yang langsung keluar. Ha udah mengenain karahan tapi sedikit lagi HP-nya. Tapi dia masih bisa selamat loh. Jadi hampir aja tadi Hans bisa di pick off oleh Kagura. Yes hampir tapi tidak pernah cukup. Ya kan almost is never enough. Dan lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk mendapatkan load. Mereka ingin mengamankan game ini dengan cukup cepat. Mereka gak mau kasih waktu lagi untuk para pemain dari tim Geekfarm. Karena mereka sadar jelit Kim nanti. Ini Nathan-nya bakal benar-benar berbahaya. Darkening dari Frieza juga bakal sakit banget. Dan tentunya load diamankan tanpa basa-basi. Meanwhile di remat tempat lain para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah siap untuk melakukan split push. Dan sepertinya para pemain dari tim Geekfarm pun sadar mencium bau-bau keringat dari seorang Chou. Dibuka begitu saja. Lihat Kimboy datang dengan kereta kuda. Tapi ternyata kali ini tidak berhasil di follow up. Masih menunggu load. Mereka akhirnya tidak lupa diri. Kalau mereka masih menunggu bapak load yang terhormat di arah Midland 40. Yap ini kita lihat aja. Se saat lagi akan ada pertempuran. Kita lihat aja siapa yang akan mendapatkan cedera serius. Entah itu mengarah ke hati, limpa ataupun ke arah anatomi tubuh lainnya. Pertempurannya akan sangat-sangat besar. Karena ada lord yang udah mulai dikawal oleh Onyx Esports. Udah ada Sans juga dengan purple buff di dalam tubuhnya. Kiboy masih melihat dari kejauhan. Drian pun belum melemparkan payungnya Oji. Alright dan bukan hanya itu aja ini. Bitter sudah berhasil diamankan. Lihat dari bottom line. Bukan coba diamankan oleh seorang cewek juga. Dipasar dengan satu buah puncher. Menuju ke arah belakang. Ton Rose yang telah dikeluarkan. Lansi seliti belum ditahan. Tapi ini menunggu satu buah cokl dari seorang kiboy. Tapi ternyata tidak. Tidak dipaksakan. Dan bahkan bukti lepar. Lansi seliti ke arah belakang. Dikeluarkan begitu saja. Dua wak. Wow diambil satu. Dan ternyata termakan dari seorang kiboy. Wauw. Memang ada sebuah aksi yang sangat gemilang. Tadi pertanyaan oleh Onyx Esports di last fight-nya. Belum lagi dari Suns. Yang memang merangsak masuk. Untuk bisa membuat pemain yang dimiliki oleh. Geek Pump ID itu mundur semuanya. Dan memberikan kesempatan untuk rekan-rekannya. Bisa fokus karataret. Dan kemenangan pun menjadi.